UNVR, cara chart daily di emitter ini teman-teman bisa melihat bahwa dari bulan April hingga bulan Januari ini konsisten emitter ini diakumulasi oleh bandar dan pada tanggal 27 Desember kemarin frekuensi transaksi di emitter ini cukup tinggi. Sehingga menurut saya kita sudah cukup bisa mengambil kesempatan tersebut untuk masuk di emitter ini. Apakah emitter ini sudah cukup mahal? Kita bisa lihat di chart tahunannya, di mana pada tahun 2022 emitter ini naik di 14%, namun di tahun sebelumnya emitter ini minus di 44% dan secara konsisten dari tahun 2018 hingga tahun 2021 emitter ini terkoreksi. Kita lihat dari chart yang cukup panjang ini, chart tahunan ini, ketika salah satu emitter ini mampu closing di zona hijau pada chart tahunannya, maka di tahun setelahnya, biasanya emitter ini mampu naik atau konsisten berada di zona hijau. Apakah cukup menguatirkan? Tidak teman-teman, karena emitter ini. Jika teman-teman perhatikan, dalam satu tahunnya, lalu memberi dua kali dividen, di mana dividen pertama diberikan pada 24 Juni tahun 2022, dan dividen yang kedua di 30 November tahun 2022. Cukup aman bermain di emitter ini, kalaupun seandainya teman-teman nanti ketika menggunakan chart tahunan, masih dibawa turun, teman-teman masih cukup aman. Bermain di fundamental emitter ini. Kalau teman-teman ingin main, tentu bisa ambil saja supportnya, yaitu berada di harga terendah di 3280. Buat teman-teman yang masih mau menunggu emitter ini berada di angka tersebut, tapi menurut saya, silakan teman-teman cicil bulanan atau cicil mingguan emitter ini secara bertahap. Karena walaupun seandainya dibawa turun, teman-teman masih punya dua kali dividen setahun. Tidak akan kencang seperti bermain di saham gorengan, karena emitter ini memiliki fundamental bagus, biasanya pergerakan cukup lambat. pertimbangkan jika teman-teman ingin bermain di UNVR. Karena emitter ini baru naik 1,28, dan biasanya, kalaupun saya dalam kondisi koreksi, emitter ini bisa naik hingga 8%. Silakan pertimbangkan tempatan risiko.